Hai guys, kembali lagi bersama gue Agus, gue dari Beper Pemas dan sekarang gue akan mengajak anda untuk melihat keadaan yang ada di Karangpawitan. Nah, ini adalah suasana Minggu Pagi yang ada di Karangpawitan. Banyak sekali, ramai sekali dan kita akan mengeksplore keadaan Minggu Pagi. Terima kasih telah menonton! Nah, hari ini hari Minggu, waktu yang tempat buat kita olahraga pagi. Tempat olahraga pilihan gue kali ini adalah Lapang Karangpawitan yang berada di Karawang Barat. Lapang Karangpawitan ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Karawang. Jadi, kalian tidak terlalu sulit untuk mencari tempat ini. Di hari libur, lapang ini selalu dipenuhi oleh orang-orang. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang datang untuk olahraga, berdagang, berjalan-jalan, dan lain-lain. Untuk aktivitas olahraganya, Lapang Karangpawitan ini merupakan tempat yang cocok banget buat nyari keringat. Karena disini disediakan fasilitas untuk lari, main basket, main poli, sepatu roda, enam, bahkan untuk sekedar berkumpul bersama keluarga. Ditambah program Car Free Day, tempat ini semakin ramai dikunjungi. So, gue sangat rekomendasiin lapang Karangpawitan buat kalian yang ingin jalan-jalan, olahraga, kuliner, dan cari jodoh. Kalau boleh tahu nama-nama siapa? Solistiani. Octaviani. Mbak, kesini ada kegiatan apa gitu? Olahraga apa gitu? Menurut Mbak, disini tempatnya bagaimana? Tempatnya enak, kan nggak ada motor juga, nggak ada mobil gitu. Kalau ada fasilitas bagaimana? Fasilitas, fasilitas cukup sih ya. Betul. Kalau dari sudut pandang sendiri gitu, kalau disini nyaman apa bagaimana? Sudah bersadaran masyarakatnya disini sudah sadar dan kebersihan bagaimana? Sebenarnya kurang nyaman ya, sebetulnya masih banyak sampah juga. Terus, ya masih banyak yang buang sampah sentarangan gitu. Kalau Mbak sendiri sini ikut senap? Senap, udah sih tadi jogging aja. Jogging aja ya? Iya, ya. Oke, yaudah makasih Pak ya. Oke guys, sekian perjalanan kita di Karangpawitan. Dan suasananya menarik, suasananya bagus. Dan sini ramai sekali. Lain kali kita akan jalan-jalan lagi di tempat yang berikutnya, tempat yang beda. Like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.